assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan jerana kali ini jerana bakalan ngasih tips tetap temennya seperti ini memasang aksesoris dinding kamar mandi tanpa menggunakan bor ya jadi ini ada tempat sabun batang ya seperti ini terus nanti saya tepel di sini tanpa menggunakan bor tapi cukup kuat ya adat lem khusus ya ada lem usus kita pastikan ini lokasi akan tempelnya harus kering ya kita bisa lap dulu dengan lap kering keramiknya ini dinding keramiknya kita keringkan dulu namanya cuman ini cuman lapban satu sama nih yang paling penting lem silikon atau buat lem aquarium ya untuk lem kaca kita pakai ini nanti gimana caranya nanti saya videokan contoh pemakaiannya seperti ini seperti ini coba kita langsung aja lumuri bagian belakangnya yang harusnya ini dibor kita lumuri dengan lem silikon dan silikon yang buat bikin akuarium ya biasanya yang buat kaca ini dia punya daya rekat yang sangat pantap ya untuk permukaan permukaan licin seperti ini nah setelah kita pakai secukupnya lem kita tempel tempel seperti ini untuk penguatnya dia kita bisa pakai isolatif lakban ya lakban bening seperti ini atau lakban coklat bisa ini untuk pegangan sementara pada saat ia mengeringkan lem ya jadi ini saya pasang pagi nanti sore malam saya akan gunakan nanti lepas lakbannya nanti besok pagi ya seperti ini kita pres menggunakan lakban nah selanjutnya ini juga ada tempat sebut sabun batang ya yang barusan saya pasang itu tempat sikat gigi nah ini untuk sabun batang dia di tokonya cuman pakai double tip ya tadinya berhubung kena air kan double tip itu biasanya akan jatuh ya akan daya rekatnya akan hilang karena sering kena kena area-area cipratan air makanya solusinya pakai lem ini dia kena air pun akan tahan nih kedua saya coba pasang tempat sabun batang nah kita cukup tempelkan saja kemudian kita lakban nah ini seperti ini ini saya pres dengan lakban ya sampai dia kering nanti saya pasang malam saya lagi saya bilang pasang malam sampai pagi nanti saya baru bis berani copot ya nah seperti ini ya ini semua yang saya pakai tidak tidak ada yang menggunakan bor ya jadi keramik tidak rusak nah ini untuk tempat sikat gigi depres seperti ini intinya keramik kita kenaman ini kita ini pun shower saya pakai beniga nah ini yang kedua ini adalah gantungan yang yang saya akan gunakan nanti untuk untuk menggantung sampo saset ya posaset gunting dan untuk busa mandi ya busa sabun mandi sponnya nah ini setelah pagi coba saya cek saya buka kita buka lakbarnya yang semalam kita pakai flash nah ini sudah mulai nempel bagus sempurna ya sini tidak menggunakan bor jadi sama sekali bisa contohkan untuk menyimpan sikat gigi jadi inisianya tips aja ya memasang aksuris dinding tanpa harus menggunakan bor dan merusak keramik atau dindingnya ini tempat sikat giginya udah jadi nah ini untuk sembun batangnya akan saya coba juga lu yang kokoh kita copot bagian bawahnya copot juga nah ini untuk gantungannya saya pakai bahan bareng bekasnya kalau untuk gantungan ini saya kalian sendiri sudah semuanya kokoh ini untuk sabun batang ya contohnya cukup kuat awet tidak merusak nah ini adalah untuk sisa sampahnya sampah plastik plastik sampo gitu ini untuk sampahnya saya bikin sendiri aja sebenarnya ini bekas sikunya talang air seperti ini contohnya biar enggak ribet ada di bawah semua ini untuk guntingnya untuk gunting kupas sampo nya oke semuanya sudah kita lakukan percobaan dan pemasangan oke segitu aja mudah-mudahan sedikit tips ini buat teman-teman bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati